Halo, selamat datang kembali di Sefgi Ceto Channel Hari ini aku masak brokoli dan daging sapi Ini enak banget Mau tau caranya? Ayo kita masak Ini bahan-bahannya semua Seperti biasa ada di description ya Dagingnya diiris tipis-tipis Atau bisa beli yang udah irisan tipis Tinggal dipotong-potong lagi Terus dikasih tepung maizena Aduk rata dan jadinya seperti ini Lalu goreng dagingnya sampai matang Dan sisihkan Dan kita buat larutan maizena Tambahkan air Nanti untuk pengentalnya ya Panaskan minyak Bekas goreng daging tadi Wajannya gak apa-apa Lalu tumis Bawang bombay Ini potongannya agak besar ya Lalu masukkan brokolinya Dan semua bumbu lengkapnya Aduk-aduk sampai rata Masukkan kecap asin dan oyster saus Saus tiram Ini sudah saya gabung ya Masukkan Masukkan air sedikit Supaya brokolinya cepat matang Setelah brokolinya cukup matang Jangan terlalu lembek Masih anak yang crunchy gitu Lalu masukkan larutan maizena Dan aduk merata Masukkan steak atau dagingnya Dan aduk Rata Sampai Bumbunya meresap ke daging semuanya Dan selesai Dan ini hasilnya Enak banget Dimakan dengan nasi panas-panas Super yummy Selamat mencoba Dan jangan lupa Subscribe Like dan komen please Thank you Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda